Sama semua, harus pakai mask Saya biasa kesini kalau mau beli barang-barang Asia Seperti beras Nah contoh disini Beras Thailand 50 pound Ya kira-kira 25 kilo lah 1 pound itu 0,45 kilogram Harga 50 dolar Karena ini supermarket Korea Otomatis segala macam ramen ada disini Walaupun ini supermarket Asia Tapi kadang-kadang ada juga orang bulenya Biasanya orang-orang bule yang kesini tuh yang Punya pasangan orang Asia atau tahu hidup di Asia Nah kita lihat mangga Oh mangga disini gak ada yang enak Kalah sama mangga Indonesia Kalau tropical fruit ya Indonesia loh nomor 1 lah Kita lihat nih ya Nih mangga ini sebiji 1 dolar 5 sembilan Sebiji Udah kerut-kerut kayak gini lagi Ubi 78 sen per setengah kilo Brokoli 1 dolar 6 sembilan Per setengah kilo Nah Kalau di Indonesia Buang cabai bisa tumbuh Disini barang antik Thai chili Per pound Per setengah kilo 7 dolar Segini nih 1 dolar 7.8 Gak tahu saya mahal kali ya Ah ini Kelapa Makanan Apa ya Rakyat lah di Indonesia Ini semua diimpor Dari Thailand Sebijinya 3 dolar 6 sembilan Dulu-dulu saya suka beli Sekarang udah gak pernah lagi Rasanya kurang enak Motongnya repot Nah sekarang kita lihat ini Toge Toge 1 dolar 3 sembilan Per setengah kilo Ini segini setengah kilo Mungkin kurang kali Bawang putih Per pound 8 dolar Mahal gak tuh Gak tahu saya Sayuran Kebanyakan sayuran disini Datangnya tuh Dari Meksiko Atau dari California Ini barang antik juga disini Contoh apa Nah ini Kalau di Indonesia nih Namanya Kailan Kurang seger Tapi oke lah Konon katanya Datang seger tuh hari Kamis Nah Per setengah kilo 3 dolar Mahal gak tuh ya Mahal kali ya Kalau dihitung apa-apa Ke rupiah ya Jadinya mahal Sayuran-sayuran Kayak gini nih Yang segini banyak nih Itu Kalau pergi ke supermarket Amerika Mereka Mereka gak jual Tapi kalau yang umum-umum Kayak brokoli Timun Gitu jual Nah kayak gini nih Terong Gak ada di supermarket Amerika Kita lihat terong nih ya 2 dolar Per setengah kilo Tahu 2 dolar Pisang Nah durian Kita lihat durian Duren Thailand Per setengah kilo 4 dolar Sayangnya Duren disini Semuanya frozen Saya tidak pernah beli lagi Dulu Sekali pernah beli Males banget Makan durian yang frozen Kadang suka gak Sesuai rasanya Makanan mewah disini Oke Satu yang saya mau kasih lihat disini Seafoodnya Kalau kalian pernah denger Yang namanya Dungeonies Crab Itu adalah Kepiting Yang Adanya di Washington State Di Kiri atas Amerika Nah ini binatangnya nih Ini Enak sekali Harganya Per pound 16 dolar Ini satu ekor ini Dia nih mungkin Bisa 2,5 pound nih Berarti 35 dolar Ya Dikalikan rupiah Setengah juta lebih Sebiji Saya pernah lihat Youtube Kalau gak salah ini Dijual satunya Bisa 1,5 juta Atau jauh Lupa saya Nah Kan Product of USA Wow Ini daging enak sekali Binatang ini Memang mantap Kalau mau Murah Beli ini Rebus sendiri Gak usah pakai apa-apa Makan gitu aja Dagingnya udah manis Udah lama saya gak beli ini Kolesterol No good Nah ini Geoduck Mesti pernah lihat juga ya Bentuknya aneh ya Ini binatang ya Saya gak pernah nyoba Kalau lobster Ya Tau lah Lobster lah ya Sama Gak tau mahal gak nih Harusnya sih mahal juga 16 Dolar Per setengah kilo Hidup Nah ini Seafood yang Frozen Kita lihat Udang gak ada kepala Hampir 8 dolar Udang dengan kepala 6 dolar Nah Ini ikan favorit saya Pompano Indonesia apa ya Bawal atau kue Nggak ngerti dah 6 dolar Per pound Sebiji ini Kadang 1 pound Kadang 1,5 pound Enak nih Kalau di grill Terus Ini Service untuk Ikan yang Udah mati Dia bisa potong Dia bisa bersihin Gak bayar lagi Nah ini Kecap ABC 2 dolar 7 dolar 7 dolar 7 dolar 7 dolar Lalu Kecap bango Ini kecap Memang favorit 5 9 9 Yang botolan Ukur segini nih Ukuran segini Kecap ABC Lebih murah 4 dolar 4 dolar 7 dolar Nah disini Khusus bagian kecap Ada yang Thailand Ada yang Korea Ada yang Jepang Jadi gak ada Spesifik khusus Indonesia Ini juga Barang-barang ini Banyak dari negara-negara Asia dari Vietnam Juga ada Dan seterusnya Dan seterusnya Hari ini Saya kayaknya Mau beli sambal ABC Juga deh Udah habis Di rumah Indomie Seleraku 0,49 Berapa itu ya Saya 16.000 8.000 Perak Sebiji Coba komen Di Indonesia Berapa nih Barang Pilihannya gak banyak Gak seperti Di Indonesia Ada yang Bukan main Macem-macem Kalau Sedus Mana harganya Yang sedus ya Hmm Ini lucu banget nih 85 gram Kali 15 5 dolar Per pak Kok Kotaknya begini Aneh Kecil Yang dus Saya gak Oh ini nih Yang dus Harganya 12 dolar Tetap Masih Bakmi Favorit Orang asing Juga mereka Suka Kayakan rasa Karena micinnya Segambreng Oke Nah Satu lagi Barang mewah Dalam tanda kutip Disini Pepaya Pepaya Disini Rata-rata Dari Meksiko Harga Per Setengah kilonya 90 sen Ini Ijo nya Udah Gak tau Kayak apa Ijo nya Yang ini Agak matangan Dikit Harganya Sama Yang pasti Mahal Sekalilah Orang Banyak yang Gak suka Pepaya Kalau saya Suka Makanya Pas pulang Ke Indo Berapa tahun Lalu Astaga Bukan main Enaknya Bukan main Demurah Manis Lagi Nah Ini Salah satu Barang mewah Disini Begitu juga Pepaya Eh sorry Pisang Ini Apa sih Saya gak ngerti Nama-nama Pisang Pisang Tanduk Pisang Apalah Pisang Yang umum Itu Disini Pisang Gini Yang gini Merak Delmonte Atau Satu Lagi Apa ya Lupa Pisang Simura Oke Kacang Garuda Berapaan Disono 10.000 15.000 Nah Kerupuk Merak Sena 249 Yang saya cari Itu Kerupuk Kampung Agak susah Mungkin Yang mentah Ada Goreng Sendiri Males Banget Kan Terus Ini Yang Bola-bola Astaga 4,5 Dollar Mahal Amat Men Kemplang Merak Sena Gak Banyak Barang Indonesia Rotary Mping Pedas 199 Bagi Snack Bagi Snack Bagi Snack